Dan kita ke informasi selanjutnya, Kepolisian Republik Indonesia kembali memperlakukan kebijakan situasional terkait aturan one way yang sebelumnya dari pukul 17 hingga pukul 00, lalu kini diperpanjang tergantung situasi di lapangan. Ini dilakukan untuk menghindari kemacetan cukup lama di jalan tol. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam jumpa pers Jumat sore mengatakan akan ada 211 ribu pemudik melalui gerbang tol kilometer 70 dan tercatat hingga 4 hari sebelum lebaran 84 ribu kendaraan sudah melewati gerbang tol Cikatama. Sehingga kemudian kebijakan terkait dengan one way yang tadinya dari pukul 17 sampai pukul 24 kita perpanjang karena memang kepadatannya luar biasa. Karena kalau tidak dilakukan perpanjangan one way tentunya akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Kemudian tentunya masyarakat yang dari arah timur ke barat masih ada ruang untuk memanfaatkan jalur-jalur arteri. Tadi kita lihat bahwa masih ada prediksi kemungkinan sekitar 230, 211.809 pemudik yang saat ini terlihat kecandungannya akan mudik. Dan itu angkanya kurang lebih 45 persen. Artinya tadi malam di Hamin 4 itu angkanya 84 ribu.